Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya Sob Hai Sob, pada ajang Mobile World Congress 2022 baru-baru ini telah digunakan oleh Poco untuk meluncurkan ponsel terbarunya Sob Salah satunya adalah Poco X4 Pro 5G Ponsel ini merupakan kembaran dari Redmi Note 11 Pro 5G yang dijual untuk pasar internasional namun dipoles dengan desain yang berbeda Sob Secara tampilan desain, sekeliling pinggai Poco X4 Pro 5G ini mengusung desain datar alias flat dengan keempat ujungnya agak membulat mirip sekali dengan Oppo Reno 7Z versi rilisan Oppo Indonesia Yang unik ada pada modul persegi yang memanjang ke bawah pada bagian belakang ponsel tersebut Sob yang kini diisi dengan modul kamera bongsor berbentuk persegi yang memanjang ke samping mirip dengan desain dari modul kamera Poco M3 mereka Dalam modul kamera ini terdapat 3 buah kamera yang terdiri dari kamera utama berukuran 108MP 8MP Ultra Wide dan kamera makronya 2MP Untuk kamera depannya sendiri disempatkan kamera selfie berukuran 16MP yang dimuat dalam modul punch hole terletak di bagian tengah layarnya Sob Terkait dengan layarnya sendiri ini, Poco X4 Pro 5G mengadopsi layar AMOLED berukuran 6,6 inch dengan resolusi Full HD Plus Layar ini punya refresh rate 120Hz serta talk sampling rate-nya hingga 360Hz Sob Layar ini pun juga memiliki tingkat kecerahan hingga 1200 senit dan sudah dilindungi dengan lapisan kaca dari Corning Gorilla Glass 5 Beralih ke dapur pacu dari Poco X4 Pro 5G ini Poco mempersenjatainya dengan shock Snapdragon 695 5G Yang dimana menurut gue malah turun kasta dari pendahulunya, yakni Poco X3 Pro Karena di X3 Pro sudah menggunakan chip premium Snapdragon 860 Sob SoC Snapdragon 695 5G di hape ini akan ditandem dengan 2 opsi RAM dan internal memory yang berbeda Sob Yakni 6 per 8GB dan juga ruang penyimpanan 128 per 256GB Untuk segi kapasitas daya, hape ini ditopang dengan baterai yang berkapasitas cukup besar Sob Yakni 5000 mAh Yang dimana akan didukung dengan pengisian daya cepat 67W Teknologi ini diklaim mampu mengisi daya ponsel ini dari 0 hingga 70% dalam waktu 22 menit saja Kemudian untuk antarmukanya sendiri akan menjalatkan OS Android versi 11 Yang dibekali dengan tampilan antarmuka MIUI 13 khusus untuk Poco Kehadirannya secara global akan ada dalam 3 varian warna Sob Yakni Poco Yellow, Laser Blue, dan Laser Black Sedangkan untuk harganya sendiri dibandul 269 Euro atau sekitar 4,8 jutaan Untuk varian 6 per 128GB Dan 319 Euro atau sekitar 5,1 jutaan untuk varian 8 per 256GB Poco X4 Pro ini bakal tersedia mulai 2 Maret bulan ini di pasar internasional Sob Meski demikian belum diketahui kapan ponsel ini bakal menyambangi pasar tanah air Kita nantikan kabar resminya dari Poco Indonesia Sob Lalu bagaimana menurut kalian Sob tentang perilisan Poco X4 Pro 5G ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya Sob Gua Anteng sudah watching Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!